Sedang MNASER meminta kepada Gubernur Jawa Barat setelah Satgas Citarum Harum agar bisa menyatukan persepsi terkait dengan baku mutu air limba sehingga sesuai dengan standar. Bupati pun meminta kepada Satgas Citarum Harum agar tidak sembarangan melakukan pengecoran saluran pembuangan air limba karena hal tersebut mengakibatkan perusahaan nyaris gulung tikar. Sejak tahun lalu sudah banyak pabrik atau perusahaan yang sudah ditertibkan oleh Satgas Citarum Harum. Bahkan tindakan tegas berupa penutupan, pengecoran saluran pembuangan air limba pun seringkali dilakukan. Hal tersebut berdampak positif terhadap lingkungan, terlebih terhadap kualitas air sungai Citarum bersama anak sungainya. Akan tetapi, hal tersebut mulai menuai kontroversi karena banyak pabrik yang terancam gulung tikar dengan aksi tersebut. Untuk itu, Bupati Bandung Dadang M. Naser meminta kepada Gubernur Jabar, Komandan Satgas Citarum Harum agar menyatukan atau menyamakan persepsi terkait baku mutu kelayakan air limba yang sudah diolah karena banyak perusahaan yang mengadu jika baku mutu tersebut harus dikeluarkan oleh laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup bukan dari luar negeri. Dadang M. Naser meminta agar Satgas Citarum Harum mengeluarkan dasar baku mutu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kabupaten atau Survindo. Progres Citarum Harum terkait dengan biaya isu penutupan betonisasi yang berdapat kepada alasan perusahaan untuk mempahagakan, merumahkan, merumahkan luar ya, pahagakan daripada buruk. Nah ini yang berat untuk memberikan situasi perekonomian bangsa. Ini toleransinya di mana? Patokan saya, patokan Pak Gubernur, maksudnya ada sama yaitu bahwa baku mutu itu harus dikeluarkan dari DLH Provinsi Kabupaten maupun Survindo mana, laboratorium yang dipakai mana, supaya inilah baku mutu. Bukupatennya kurang, standar itu baru ada teguran pertama, teguran kedua dipanggil penusahnya, tidak langsung beton. Selama ini Bupati Bandung menilai jika patokan hasil laboratorium masih belum jelas, karena simpang siurnya keberadaan laboratorium yang dimiliki Satgas Citarum Harum. Hal tersebut diunggapkan Bupati Bandung, karena pihaknya sering menerima keluhan dari asosiasi buruh maupun asosiasi pengusaha, karena perusahaannya terancam gulung tikar dan banyak karyawan yang terancam dirumahkan akibat ditutupnya saluran pembuangan air limbah.